Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah temen-temen di video kali ini di sini saya memberikan informasi ya karena ada juga yang komen Bang saya coba update untuk Poco X3 Pro Mio 14.0.3 kok nggak bisa ya gitu kan nah disini memang eh saya coba lihat di MIUI downloader ya untuk Poco X3 Pro ya nah 14.0.3.0 ini masih belum ada otak update nya cuy jadi ini masih recovery jadi saiznya cukup gede ya cuy ya Nah teman-teman bisa lihat di sini ya ini ukurannya 3,7 GB biasanya kalau ada otak update itu cuman ya ratusan MB biasanya tapi ini besar 3,7 GB cuy nah bagi teman-teman di sini Poco X3 Pro nya yang sudah di MIUI Global Mi TJU MIXM ya contoh seperti ini nih TJU MIXM ini versi Global Mi kalau Indonesia tuh ininya ID ya tengahnya tuh ID kalau Indonesia Nah kalau sudah di MIUI 14.0.1 TJU MIXM mau update ke 14.0.3 itu bisa cuy tinggal download aja di sini file recovery nya ya Nah nanti teman-teman di sini tinggal langsung saja update ya lewat seperti biasa di sini cuy lewat tentang telepon di versi MIUI nah disini gunakan update nya itu dengan menggunakan pilih paket pembaruan nanti setelah di download untuk file yang ada di MIUI downloader ini langsung nanti teman-teman pilih file nya seperti itu nanti kalau sudah berhasil tinggal dihapus aja file ini enggak masalah cuy aman gitu ya Nah itu Nah kalau misalkan terjadi masalah Bang saya kok ini malah muncul harus dengan menggunakan USB tidak palit tidak terverifikasi hanya untuk uji coba dan lain sebagainya itu bisa jadi teman-teman ini masih menggunakan versi MIUI Indonesia cuy seperti itu ya Nah Bang saya sudah ini MIUI Global Mi loh tapi saya nggak bisa update ke versi ini Oke bacaannya terverifikasi hanya untuk penguji itu ya Nah kalau kita coba lihat di sini teman-teman ya di bagian Mi Pilot di sini belum ada lagi Mi Pilot terbaru di Poco X3 Pro cuy harusnya dan saya juga ini mendapatkan update ke versi 14.0.3 ini pihak otak sebenarnya cuy dan ukurannya kecil Nah teman-teman di sini bisa akses di website resminya ya Xiaomi updater ya teman-teman langsung aja nih saya coba praktekan ya Nah teman-teman langsung masuk ke sini ya Xiaomi framework updater langsung pilih Nah kemudian teman-teman di sini Scroll ke bawah ya Nah di sini sini cari device-nya Poco X3 Pro Oh X3 X3 Pro payu ya kemudian ini last ya ini ROM langsung aja download atau teman-teman nanti cari di sini Global X3 Pro Global recovery nah ini cuy ini ada dua ya password dan recovery pilihnya yang recovery atau teman-teman langsung aja ke download sini ya linknya teman-teman ini kemudian kebawah nanti ada experimental biasanya nih Nah ada experimental update cuy Nah teman-teman download yang ini nih ya kalau misalkan di MIUI downloader itu masih belum ada otak servisnya Nah teman-teman download yang incremental update klik yang ini nanti dia akan langsung mendownload seperti ini teman-teman bisa dicek aja nih cuy nah dia ukurannya cuman 2 GB dia dari 14.0.1 nah jadi nanti kalau misalkan teman-teman di sini eh update dengan menggunakan versi MIUI ini cuy framework ini ya dengan cara masuk ke sini ya Nah pilih teman-teman ya pilih paket pembaruan itu pasti berhasil cuy pasti berhasil karena ini didesain adik desain karena ini dibuat khusus untuk update dari versi 14.0.1 menuju ke-14.0.3 cuy ya untuk POP X3 Pro TJU MI XM ya untuk Global MI cuy seperti itu ya Oke mudah-mudahan jelas di sini di teman-teman nanti jangan terpaku di MIUI downloader ya jadi langsung aja teman-teman nanti cari di Xiaomi Frameware updater cuy ini saya batalkan ya enggak download ya Nah seperti ini cuy nah nanti pilihnya yang instrumental update itu aja sih ya Nah untuk update dari MIUI 14.0.1 menuju ke 14.0.3 TJU MI XM untuk di Poco X3 Pro ya Oke itu aja mungkin teman-teman informasinya semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya cuy Oke ya mantep ya jelas ya kalau masih belum jelas bisa komen di kolom komentar sebelah mana yang enggak jelasnya cuy Oke ya selamat menikmati